Peninggalan Kerajaan Pajajaran Jejak Peninggalan Kerajaan Pajajaran bisa dilihat dari naskah kuno dan prasastinya. 1. Prasasti Pasir Datar Prasasti Pasir Datar merupakan salah satu peninggalan kerajaan pajajaran yang ditemukan di perkebunan kopi daerah Pasir Datar, Desa Cisande, Kabupaten Sukabumi. Karena ditemukan di daerah Pasir Datar, maka prasasti ini diberi nama Prasasti Pasir Datar. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1872 yang terbuat dari material batu alam. Isi dari prasasti sampai saat ini belum dapat diartikan. Hal tersebut membuat prasasti ini belum dilakukan transkripsi dan masih perlu dicari makna dari isi prasastinya. Saat ini, prasasti Pasir Datar disimpan di Museum Nasional Jakarta. 2. Prasasti Cikapundung Prasasti Cikapundung merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sunda. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cikapundung, Kota Bandung, pada tanggal 8 Oktober tahun 2010. Prasasti yang ditemukan memiliki panjang 178 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 55 cm. Berdasarkan aksara Sunda Kuno yang tertera, prasasti Cikapundung berasal dari abad ke-14. Pada prasasti Cikapundung terdapat dua baris tulisan, Unggal Jagad Jalmahendap, yang berarti semua manusia di dunia akan mengalami sesuatu. Tak hanya terdapat tulisan dengan aksara Sunda Kuno saja, ada pula gambar wajah, telapak tangan, dan telapak kaki yang dianggap sebagai lambang dari penguasa. 3. Prasasti Ulu-Belu Prasasti Ulu-Belu merupakan salah satu peninggalan kerajaan pajajaran yang ditemukan di Ulu-Belu, Desa Rebang Punggung, Lampung, pada tahun 1936. Prasasti ini ditemukan di Pulau Sumatera, tetapi sejarawan meyakini bahwa aksara yang dipergunakan pada prasasti Ulu-Belu menggunakan aksara Sunda Kuno, dan merupakan peninggalan kerajaan pajajaran. Hal tersebut diperkuat dengan adanya wilayah kerajaan Sunda di Lampung, kerajaan pajajaran runtuh oleh Kesultanan Banten, kemudian wilayah Sumatera bagian selatan dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Isi prasasti Ulu-Belu berupa permintaan tolong kepada Dewa Utama, yaitu Batara Guru Siwap Wisnu, Brahma, dan Dewa Penguasa Air, Pohon, dan Tanah untuk menjaga keselamatan dari musuh. 4. Babat Pajajaran Inti kisah babat pajajaran, sebenarnya lebih tepat dinamakan wawacan Guru Gantangan, sangat mirip dengan lakon Munding Laya di Kusumah. Guru Gantangan pun naik ke langit, juga pernah mati dan hidup kembali. Dalam pengembaraannya ia diiringi oleh gelap Nyawang dan Kidang Pananjung dan dalam perjalanan mencari Ratna Inten, mimpi Prabu Siliwangi ia menaklukkan Yaksa Jongrang Kalapitu. 5. Prasasti Huludaye Prasasti Huludaye merupakan salah satu peninggalan kerajaan pajajaran yang terletak di Kampung Huludaye, Desa Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Prasasti ini ditemukan pada bulan September tahun 1991. Isi Prasasti Huludaye terdiri dari sebelas baris tulisan dengan Aksara Sunda Kuno yang menceritakan Sri Maharaja Ratu Haji Dipakuan Syasang Ratu Dewata dan berkaitan usaha untuk membuat makmur negerinya. Prasasti Huludaye terbuat dari batu andesit dengan bentuk lempengan batu yang diberdirikan, dan menyatu dengan lantai berupa susuna batu kali yang disemen. Pada sisi kiri dan kanan bagian atas Prasasti terpenggal, sehingga ada beberapa aksara yang hilang. Permukaan batu tulisan pun terlihat sudah mengalami proses perataan dan penghalusan dengan benda kelas. 6. Prasasti Batu Tulis Prasasti Batu Tulis ditemukan oleh Adolf Winkler yang merupakan Kapten VOC saat menjalankan ekspedisi pembuatan peta lokasi bekas kerajaan pajajaran. Pada tahun 1690, rombongan Winkler tiba di daerah yang kini dikenal sebagai Batu Tulis, Bogor. Winkler menemukan Prasasti setinggi dua hasta yang memuat informasi penting terkait sejarah Sunda Puno. Pada tahun 1817, dilakukan penelitian epigrafis oleh Lieutenant Gubernur Thomas Stamford Raffles, dan hasil penelitiannya jadikan sebuah karya monumental The History of Java. Kemudian di tahun 1853, seorang sarjana Belanda membuat alih aksara dan terjemahan kebahasa Belanda, lengkap dengan transkripsinya. 7. Carita Parahyangan Carita Parahyangan merupakan nama suatu naskah Sunda kuno yang dibuat pada akhir abad ke-16, yang menceritakan sejarah tanah Sunda, utamanya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda yaitu Keraton Galu dan Keraton Pakuan. Naskah ini merupakan bagian dari naskah yang ada pada koleksi Museum Nasional Indonesia Jakarta dengan nomor register Kropak 406. Naskah ini terdiri dari 47 lembar daun lontar ukuran 21 x 3 cm, yang dalam tiap lembarnya diisi tulisan 4 baris. Aksara yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah aksara Sunda. 8. Prasasti Kebon Kopi II Prasasti Kebon Kopi II merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sunda Galu yang ditemukan tidak jauh dari Prasasti Kebon Kopi I, yang merupakan peninggalan kerajaan Tarumah Negara. Prasasti Kebon Kopi II hilang dicuri pada tahun 1940-an. Pada Prasasti ini tertulis dalam bahasa Sansekerta yang menaksirkan angka 932 Masehi. Prasasti Kebon Kopi II bertuliskan, Raja Sunda menduduki kembali tahtanya dalam bahasa Sansekerta. Prasasti ini disebut juga sebagai Prasasti Pasir Muara. Menurut lembaga penelitian dari Prancis, Prasasti Kebon Kopi II mengacu pada pendirian kerajaan Sunda, karena terdapat nama, Sunda, yang terdapat pada Prasasti ini. 9. Carita Warugah Guru Carita Warugah Guru adalah naskah Sunda klasik yang ditulis pada Kertas Daluang dengan Aksara Sunda kuno. Naskah ini diperkirakan ditulis pada sekitar akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Berdasarkan media tulisnya, naskah ini dianggap sebagai naskah Sunda kuno yang paling muda dan termasuk ke dalam naskah periode transisi yang bernuansa Islam. Isinya menceritakan kisah Cium Manarah dan Hariang Banga, serta asal mula berdirinya kerajaan Pajajaran dan Majapahit. 10. Prasasti Sang Hyang Tapak Prasasti Sang Hyang Tapak terdiri dari dua Prasasti, yaitu Sang Hyang Tapak I dan Sang Hyang Tapak II yang dipahatkan pada empat batu alam mengandung pasir. Saat ini Prasasti Sang Hyang Tapak I dan II disimpan di Museum Nasional. 11. Prasasti Kawali Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa Prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, terutama pada Prasasti Utama, yang bertulisan paling banyak Prasasti Kawali I. 12. Taman Perburuan Sekarang Menjadi Kebun Raya Bogor Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari Samida, hutan buatan atau taman buatan, yang setidaknya telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, tahun 1474 sampai tahun 1513 dari Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam Prasasti Batu Tulis. Hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. 13. Tugu Perjanjian Portugis Prasasti Perjanjian Sunda Portugal atau Padrau Sunda Kelapa adalah sebuah Prasasti berbentuk Tugu Batu yang ditemukan pada tahun 1918 di Batavia, Hindia Belanda. Prasasti ini menandai perjanjian Kerajaan Sunda-Kerajaan Portugal yang dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka yang dipimpin Enrique Leme dan membawa barang-barang untuk Raja Samian, maksudnya Sang Hyang, yaitu Sang Hyang Surawisesa, pangeran yang menjadi pemimpin utusan Raja Sunda. Terima kasih telah menonton!